Cakep Enggak, nanti jerawatan, jangan Oh, kirain maksudnya berangkat, ayo kita berangkat Ya udah berangkat, kemana? Land of Dao Oke, yuk guys Game kedua kali ini, setelah game pertama tadi berhasil didapetin oleh Aurora Killmika Dan Chang'e-nya pamer, terima kasih, kalau mau beli diamond-nya dihinipin ya, terima kasih Tolong itu, pom-pom pulihnya lucu banget Di sebelahnya Chang'e, dan bahkan melindungi dia Tapi kayaknya tadi kayak bentuk kuas gitu ya, dari Chang'e-nya ternyata Chang'e-nya Gotlin, sayang Dan Batrix-nya Batrix-nya in lane Mantang-mantang gak pernah kelihatan ya, ini dari Chess sendiri, dan ini yang aku takutkan gitu loh Tapi kalau untuk Chang'e sih, ketemu sama Clint, harusnya menangis gak sih, Cici, di awal? Agak enak-gak enak sih, quest girl-nya kan memang bisa gak burst down Tapi dengan adanya Crescent Moon dari seorang Chang'e, at least Chang'e-nya bisa dapetin 3 hit lagi Dan bisa untuk memberikan pressure ke arah teman-teman dari Aurora Killmika, especially buat seorang Clint sendiri di arah bottom lane Oke, tapi ini Chess-nya udah mulai coba untuk bermain dengan menggunakan sniper-nya aja nih Supaya dia bisa keliring dari jarak yang agak jauh Karena Lilia, walaupun dia match range, tapi rangenya agak sempit dibandingkan dengan match-match pada umumnya Iya, agak sempit sih rangenya sendiri ya Tapi ini Chess bermain dengan Nibiru dan apa? Itu yang menjadi pertanyaanku, apakah shotgun atau sniper? Kalau misalnya dia shotgun, ini bakal enak banget Karena memang dari Aurora Killmika, banyak banget hero-hero yang memang bermain dengan close combat kan? Betul Dengan adanya seorang Aulus, dengan seorang Kufra Tapi kalau misalnya dia gak bisa escape, that's the thing Kalau misalnya dia gak bisa escape, dia bakal kenapa nih, ini cukup besar Chess, dengan Nibiru-nya kalian coba tak mencicel karena seorang Pou yang menggunakan bouncing ball Jadi gak akan terlalu sakit untuk seorang Pou Betul sekali, jadi kayak Aman, Santuy, Terkendali, dan Liman yang bakalan coba untuk nyicil dia aja nih Dengan menggunakan Tollbloom Tapi Cairan sudah mulai mendapatkan level 4, mungkin bakalan coba untuk ke area seorang Kufra Tapi di area top lane-nya ini malahan Miska yang menjadi First Blood Dengan adanya Sandwich Gimang dari Lele dan juga Gyokoi Namun di area bottom lane-nya, Cairan-nya bakalan agak kesulitan untuk bisa selamat Masih ada follow up dari seorang Chess Dengan menggunakan Nibiru's Passion, berhasil menggagalkan ganking dari teman-teman arah Kufika Belum lagi juga dengan adanya guiding win dari seorang Riman sendiri yang mampu untuk menjemput kehadiran dari seorang Roger Tapi Roger tadi memang bermain dengan api sih Masuk ke dalam jungle di arah bottom dan dia sendirian melawan 3 orang sekaligus dari sisi ya arah Kufika Oke, sementara itu kalau kita lihat juga Dari turtle-nya sudah mulai di toel-toel sama teman-teman dari Gigi Serena Ada Lele Pingkan yang melihat tapi Chess-nya pun sudah mulai berada dalam setengah darah Lele Pingkan coba untuk masuk lagi ke dalam, oh oh agak berbahaya malahan Cukup sakit tapi untuk Riman sendiri dia bakalan coba untuk muncul ke belakang sepertinya Oh Gyokoi malah menjadi takedown untuk seorang Chiel Dibantu dengan adanya OT sniper dari seorang Chess Iya tapi kita lihat kali ini Lele Pingkan-nya agak sedikit struggle kalau menurut aku tapi lihat sebelah sana Ical Ical bakal dikasih sedikit damage-damage manjakan langsung Dia menggunakan flicker untuk kabur secepat mungkin sedangkan dari seren Chiel Masih akan berfokus untuk mendapatkan wave minion di arah bottom lane sendiri Ini dia harus bermain dengan Meteor Shower Gimana dia bisa ngasih wave dengan sangat cepat Terus dapatkan adventus karena gold shield turret Itu bakal berpengaruh sekali untuk next teamfight-nya Karena kalau Chang'e berhasil dapatkan scaling item yang dibutuhkan seperti mungkin Ice Queen 1, Genius 1, Fairy Treating Damage yang bakal cukup besar itu bakal memberikan movement yang bagus buat dinding istrinya Sedangkan kita ingat juga dari seorang Karen, dia adalah hero yang memang snowballing Dan sampai menit ketiga ini kita belum berapa nih snowballing dari seorang Karen sendiri Betul, dia belum dapat apa-apa, belum dapat kill, belum dapat assist Ini dia udah mulai harus mendapatkan snowballing sih supaya dia bisa lebih ganas lagi dan lebih sakit Tapi Ical udah mulai sedikit terkawal dengan adanya open fire dari seorang Karen yang Kayaknya dia gak sadar juga sih kalau tadi ada Ical disana Iya, dan kita lihat kali ini, WSM ini di arah tengah Kayaknya bakal dicomotus dimajuin, terlihat sebelah sana masih ada satu like and fun card depan Masih disini kelihatan juga dari seorang Rima Tapi mundur ke arah belakang dengan black shirt dari sering Gio Goy Tapi lihat POU, POU masih mencoba membuka jalan Tapi masih ada poncing boka, ternyata tidak Kali ini mencoba menahan dia ini dari seorang Karen Supaya tidak dive in, tapi lihat Ical yang dijadikan target pertama Tama lihat Ical mau kemana, Ical kabur ternyata tidak bisa kabur Betul udah nge-serigala jadi-jadian Iya, apalagi dibantu dengan adanya bocil yang naik bulannya dari seorang Ciel Makanya tadi dari Star Wars Shockwave-nya ya Yang benar-benar kayak syum masuk semua Dan Karen cuma tinggal satu basic attack aja udah masuk Betul banget, sedangkan bocil karena diada bottom Sekali bakal dimakan rame-rame Entah dari bocil anak bulan gitu kan Entah itu serigala yang butuh bulan gitu kan Korelasi dari mana ya gue ya Makanya enggak bener kan kalau misalnya werewolf butuh, butuh bulan biar bisa berubah Jadi ini bulannya dibawa biar bisa jadi serigala terus terusah Iya betul, teorinya begitu teman-teman Tapi tolong itu suaranya lucu banget, dari suara Cangka sendiri ya Maitu showernya cute banget, kayak bunyi bobble-bobel gitu Bob, bobble, bobble, bobble pop Tapi buat yang mau beli diamondnya jangan lupa ya Unipin Unipin ada paling jelas, kalau kalian mau dapet diamondnya gratis nih Langsung aja isi survei yang ada di kolom deskripsi Betul Biar bisa dapetin ratusan ribu Unipin kreditnya Bisa kalian tukar jadi diamond Betul sekali, sedangkan Inca kalian bakal dipukur mundur dengan sangat cepat Apalagi dengan adanya satu meteor shower Dan dibuka lagi untuk ke Clear Wave Minion di arah bottomless Sedangkan kalian lakukan, coba tolong proses ke arah top lane kali Walaupun Niska, kalian bakal coba untuk memberikan sedikit pressure Dengan Clear Wave Minion yang sangat cepat dan terjadi di arah top lane Tapi Riman datang, teng-teng-teng-teng Tapi dari sebelah sana, Tyrone Rage masih dibuka karena selesai Dan tidak bisa membuat alamu-belah si deteknya Sedangkan Karen harus mundur, masih bisa untuk selamat Walaupun Giogo yang sudah memberikan bakaran-bakaran cintanya kepada teman-teman dari diri Bakaran-bakaran cinta Sementara itu Ciel sepertinya masih bisa untuk menjemput Riman pulang Tapi empat orang dari arah Qumika Sepertinya bakal coba untuk melakukan hardcore Sayangnya meteor shower dari seorang Ciel Bisa langsung membersihkan wave yang baru saja datang Bentar itu tadi kayaknya bukan meteor lagi ya Apa?, bunyi ini, bubble shower Walaupun pistol-pistolan gitu ya Oh iya pistol air Bunyi-bleb-bleb-bleb-bleb-bleb-bleb gitu ya Bunyi pistol air ya nggak sih? Kan beda, temanya kan yang ini taman bermain Jangan pistol beneran Bu, nggak baik untuk anak-anak ya Bubble-bubblean yaudahlah, bubble-bubblean aja deh Baiklah kalau kita berlihat of this person diselesaikan sama Serang Chesson dan cialnya kali ini Meteor Shower harus dikeluarkan tapi lihat lelah pingkan memberikan yang punya cukup besar Eh Biasanya dibuka kali ini dicurit tapi lihat lelah pingkan dikigitin sama Serigala jadi jadian dan berhasil diambil oleh Serang Chesson tapi di sisi bawah riman tertahan guiding wind mau pulang kemana anakku gak bisa tersesat di jalan tak tahu arah jalan pulang Awas, awas, awas ada es juga sebenarnya disana gak jauh takutnya digepok itu waduh pingsan sih iya tengleng sih kepalanya ya langsung kegepuk sama War X gitu kan kan gede ya dari dia punya kapaknya iya kayak War X kan bentukannya tapi kalau kita lihat nih di area bottom lane-nya masih ada zone out yang terus-menerus dilakukan sama teman-teman dari arah Q Mika Po berusaha untuk menjaga supaya kliennya bisa mendapatkan dari tertarut di bottom lane tapi riman lagi-lagi berhasil untuk menjemput teman-temannya coba untuk join the fight dan bahkan memancing dari start goal-nya lihat-lihat sudah sana masih ada pergerakan lagi dari seorang first goal kali ini bahaskan coba untuk diinisiasi terlebih dahulu oleh D.D. Serena bakal di reset terlebih dahulu tapi wave-nya berhasil dihilangkan dengan sangat cepat Ash kali ini harus pulang secepat mungkin karena teman-teman dari D.D. udah segalak itu pengen banget dapetin ke arah ARA Q Mika sejauh ini benar dan bahkan ya terlepas dari ARA Q Mika yang selalu memberikan space untuk farming dua seorang Ash di D.D. Serena masih leading loh untuk sekarang walaupun dari karennya baru 2-0-0 betul sekali dan kali ini teman-teman dari sisinya ARA Q Mika masih coba untuk mempertahankan kondisi supaya Ash-nya masih bisa untuk farming sedangkan love sudah mulai datang ke dalam menop yang Miska angkah apa yang terjadi sama seorang Miska kali di bouncing ball sudah mulai keluar tapi Lele Pingkan dia sekarang depan kali dia berhasil diapkan oleh seorang Ash-nya masih ada meteor shower tapi lihat Lele Pingkan juga memiliki meteor shower di IMU seorang Valentina iya cosplay dulu ya kalau yang tadi saya menjadi seorang bocil bulan tapi kalau kita lihat juga Lord yang pertama bakalan coba untuk di-engage sama teman-teman dari ARA Q Mika masih ada zone out juga tapi Riman udah mulai memantau ada setengah darah dari Lord informasi didapatkan oleh teman-teman dari D.D. Serena sebelumnya udah sempat keluar udah ada meteor shower juga mencoba untuk mengusir tapi Ash-nya masih berhasil mendapatkan Matilda sekaligus dengan Bapak Lord yang terhormat dan Sorencil kali ini dengan adanya Enchater Talisman dan juga bergerak mungkin kayaknya lagi di proses ke arah Genius 1 ya masih ada progres ke arah Holy Crystal juga possible mau ke arah Divine Grave juga possible tapi dengan dari Ash Queen 1 menurut aku bakal jadi pertanyaan yang penting banget karena itu memberikan slow effect ke arah teman-teman dari ARA Q Mika sejauh ini teman-teman dari sisi D.D. Serena Miska kayaknya harus punya sustainable yang lebih tinggi lagi karena dengan adanya Clock of Destiny memang dia bisa memberikan damage yang cukup besar tapi dia belum bisa untuk menahan semua damage dari ARA Q Mika apalagi attack-nya cukup tinggi juga datang dari seorang Ash dan juga dari seorang E.K.L. atau Brutthorce menurut aku jenis satu item yang penting kalau enggak Blade Armor oke tapi rimannya mau kalau mengeluarkan sirkling Igor tertabrak dengan adanya bola dari seorang Poe tapi Miska udah mulai masuk menggunakan demonic force-nya masih ada Andang Fury dikeluarkan oleh Ash Love dan bahkan langsung dikeprak menghilang Miska-nya menjadi killing spree untuk seorang Ash D.D. Serena dalam posisi yang tidak baik-baik saja karena dari Lord-nya udah berjalan ke area top lane mereka harus bisa menyelesaikan Lord-nya tapi masih ada Poe juga yang memantau dengan adanya Tyrell Revenge dan bahkan hampir saja tertake down dua orang masih ada Meteor Hero Defensive yang dikeluarkan sambil membesikan ke arah Lord-nya teman-teman dari D.D. Serena akan sedikit kesulitan tapi Inner Middle Tart sudah menjadi icaran untuk teman-teman dari Arakiumika Civella, apa yang harus dilakukan di Serena supaya mereka masih bisa mendapatkan Poe sabar mainin High Ground-nya karena menurut aku disini Cha'e dia butuh banget item lanjutannya entah itu Divine Glyph, entah itu Holy Crystal, Genius One dia butuh banget item-item seperti itu untuk lebih bisa sustain dia juga memberikan jenis kontinimikinya karena teman-teman dari Arakiumika karena dari tadi teman-teman dari Arakiumika pun belum tentu bisa untuk menginter karena seorang bocah bulan apalagi dari seorang Ciel-nya posisinya benar-benar di belakang yes, emang Poe sudah punya Radiant Armor tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah keseluruhan Jogoy, Lelepinkan, dan juga Ical kan tidak ada hal tersebut berarti disini kita membuat yang bisa dikeluarkan sama seorang Ical bakal sakit banget ke arah sana oke, tapi ini dari teman-teman Arakiumika sudah mulai melakukan distraction saja sambil nge-bite time dan juga keep in check buat teman-teman dari D.D. Serena supaya mereka tetap berada di dalam base-nya tidak keluar-keluar sambil nge-bite nih kalau misalnya ada yang mau coba untuk keluar satu aja ada yang kepancing wah ini bisa jadi makanan dan malah mempermudah Arakiumika untuk bisa mengambil base dari teman-teman D.D. Serena dan kali ini 6.3.11 menit dan teman-teman dari sisi Arakium menunggu momen yang tepat untuk mencoba untuk tidak end game ini kali ini sisa 15 detik lagi sebelum Lord datang ke dalam Land of Dawn yang berarti ini bakal jadi kuncian penting banget untuk mereka kita boleh lihat upgrade itemnya kali ini dan dari Sorencia lebih berfokus untuk mengambil ke arah Holy Crystal dia ingin dapatnya 35% percentile untuk magical damage nya yes jadi nanti bakalan makin berasa lagi karena dia merasa kalau di teman-teman Arakiumika ini belum ada magic defense nya cuman ada paling satu Radiant Armor ada di Poe dan juga dari pinggan yang lagi progress ke arah Oracle sendiri jadi set of the one kayak Miska harus coba cari itemnya supaya lebih sustain juga karena dia juga bisa progress karena Dominance Ice untuk menahan attack stick dari seorang Ice Ice lagi kan Ical iya ampun bacanya Ice melulu kayaknya Ice terus dipisah sama Goy gitu ya ini nanti aku pengen nanya sih apa asal mula nama dari Ical Goy dan juga Queen Goy oke kita nanti tanyakan ya kita nanti tanyakan kalau misalnya lagi bisa dapetin game nya kali iya kalau misalnya Didi Serena berhasil mengambil game nya berarti kita tunda dulu sampai selesai di game yang ketiga betul sekali karena kalau kita lihat kayaknya Didi Serena macam-macam untuk mempertahankan high ground ya sedangkan teman-teman Arakiumika bakal mempunyai pressure lebih banyak lagi dengan wave ini yang sudah mulai masuk satu per satu karena Didi Serena sedangkan kalau kita lihat dari sisinya Didi kali ini mereka agak sikit terpontang-panting karena mereka agak sikit bingung apa yang harus mereka lakukan mereka tinggal memaksimalkan saja nih Beerus Fashion dan juga menurut aku Meteor Shower supaya bisa clear wave ini dengan sangat cepat betul sekali nah ini masalah nih Beerus Fashion nya udah keluar Meteor Shower nya belum ada dan ternyata base art di area Midlane sudah berhasil didapatkan yang di arah Bottom Lane masih ada Karen yang dikirim untuk men-defense tapi masih ada sangga juga nih yang bakal dikeluarkan namun di area Toplane nya bakal menjadi bencana karena sudah ada Bapak Lord yang terhormat sudah mulai datang Meteor Shower nya digunakan untuk make clear dengan cukup cepat namun masih ada Poe juga yang berani untuk masuk bahkan Miss K nya ter-takedown dengan adanya bantuan dari Kyogoi dan juga Andang Beauty seorang Ash tapi dari belakang jadi sampingnya Chess coba untuk di Beerus Fashion mencari keuntungan namun sayangnya belum bisa masih ada satu Tyrus Rage yang bagus banget dari seorang Poe sorry Tyrus Revenge ya yang berhasil mendapatkan 2-0 untuk RRQ Mika RRQ Mika mereka benar-benar sabar banget di arah akhir-akhir game nya dia benar-benar tahu oke kita harus bergerak seperti apa supaya bisa memenangkan game kali ini apalagi dari seorang Kufra yang opening nya bagus dan Lilia yang benar-benar bisa memberikan clear dengan sangat cepat ngasih damage yang cukup besar juga sehingga teman-teman dari diri agak sedikit bingung ya sebenarnya ini itu mempertahankan tadi juga dari seorang Beatrix mengganti dari Mijiru dengan Sniper ganti dengan Mijiru dengan Rocket dan ketika 2 hal itu ada itu clear wave ini bakal cepat bersama dengan 1 meteor shower tapi kondisinya adalah mereka tidak bisa untuk oh ini wavenya bentar lagi datang yang ini jadi kita harus menggunakannya seperti apa memaksimalkan skill-skill yang ada dari suci di diri sendiri tapi well played buat diri sendiri mereka sudah bermain yang cukup baik dan dari Arachymica nice game benar-benar luar biasa banget kali ini aku melihat rapihnya mereka disiplinnya mereka dibandingkan dengan game pertama aku rasa game kedua jauh lebih disiplin sih dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan space-nya untuk membuat seorang Ash benar-benar kaya banget yes jadi kayak udah mulai kelihatan nih Ash dengan farming gaming ya kalau biasanya nanti terkenal dengan Ashwes Sin ya tabrak gaming atau culik gaming kalau sekarang farming dulu Bos dan sampai tajer tiba-tiba nongol gepuk waduh hilang semua umat manusia yang lawannya ya benar banget jadi kita akan melihat highlight aja tuh di game kedua ini seperti apakah highlight di game kedua kali ini terima kasih